Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham United Tractor ya yang hari ini turun lagi nah ini ada apa ini ya, United Tractor kok turun terus kalau teman-teman penganut dividend investing ya ini kesempatan ya untuk membeli lagi saham United Tractor ya walaupun memerlukan modal ya tapi kalau kita lihat ini penurunannya sudah cukup dalam bahkan sudah sama dengan 6 bulan yang lalu ya, di Juni 2023 jadi kalau kita beli United Tractor di harga sekarang ya ini potensinya ada berapa nih bisa tumbuh 28% ya teman-teman kita cek satu tahun coba satu tahun juga yang terendah kemarin ya hari ini ya terendahnya 22,275 ya hari ini ya udah sempat mantul ya 22,275 kemudian mantul di 22,775 500 poin ya mantulnya nah United Tractor ini sangat menarik karena memang dividennya lumayan teman-teman terutama untuk tahun kemarin ini mantep ya dividennya kalau kita lihat harga 3 tahunan ini ya memang gak kemana-mana ya harganya sama jadi kalau kita hold saham United Tractor ini kemudian kita tunggu dividennya saja ini sudah lumayan ya mendapatkan dividen kalau 3 tahun ini berarti kita dapat dividennya 2021, 22, dan 23 3 kali ya 3 kali udah dapat berapa poin itu coba cek 2021 akan mulai April nih ya 473 ditambah 335 tambah 905 tambah 818 6185 701 udah 9000 poin ya kalau kita beli di harga yang sama ya ini kita sudah untung berapa persen ini ya anggap aja harganya kemarin sekitar 23 ribu gitu ya dibagi 23 ribu udah untung 40 persen ya 40 persen dibagi 3 13 persenan lah kalau 3 tahun ya kalau 3 tahun ya karena ini harga sahamnya kan fluktuatif 13 persen ya masih lebih besar dibandingkan debus itu masih lebih besar ya belum lagi belum lagi kalau kita menerapkan dividend investing teman-teman ya jadi setiap dapat dividend kita belikan lagi sahamnya dapat dividend kita belikan lagi sahamnya dan setelah pembagian dividend harga sahamnya turun berarti kita dapat harga rata-rata yang lebih bagus ya lebih rendah ini pasti akan lebih besar ya cuanya aku pernah bikin simulasi ya bikin dividend investing untuk United Tractor selama 3 tahun itu yieldnya yang masih di atas 20 persen ya jadi dengan syarat setiap dapat dividend dibelikan lagi sahamnya di harga bawah ya nah ini kalau 5 tahun agak turun nih teman-teman ya karena memang harga sahamnya ini turun dalam saat covid ya di 12.600 ya nah inilah kalau investasi saham itu sebenarnya masalah momentum teman-teman jadi kalau saat krisis harga saham terkoreksi dalam kita punya duit disitu kita all in ya sekarang sudah cuan lebar ya kalau kita beli di harga 12.600 sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya ya masih ditambah dividend lagi jadi lumayan menarik ya United Tractor nya nah kalau kita lihat supportnya ini memang di sekitar 22.000 22.275 ya 22.200an lah ya ini masih support kuat ya kalau misalnya dia jebol nanti ke 21.400 ya kemungkinan ini bisa ribbon ya teman-teman cuman kita nggak tahu ya kan karena sentimen globalnya kita juga nggak tahu ya kalau kita lihat secara IPS sebenarnya nggak turun terlalu besar ya tahun lalu 5.600 tahun sekarang 5.486 nah kemarin sudah dibagi dividend di 11 Oktober itu 701 nah kemungkinan nanti di bulan April itu juga dibagi dividend mungkin sekitar ini belum pasti teman-teman ya mungkin kalau DPR nya 40% berapa coba 5.486 kali 40% dikurangi 701 1493 ini ya kalau DPR nya 40% ini berapa persen kalau dibagi harga sekarang 6% tapi kalau DPR nya 100% ini mantep ini 5.486 kali eh dikurangi aja langsung ya dikurangi 701 4.7.8.5 ini dibagi 22.3.25 21% tapi ini tergantung rupsenya teman-teman ya jadi kalau rupsenya menyetujui pembagian dividend 100% ya bisa jadi ini lumayan ya jadi yang pegang United Tractor ini ya senyum-senyum kalau dapat dividend yang gede ini cuma di predisi tahun 2024 itu kan agak menurun ya terus United Tractor juga banyak investasi di berbagai sektor non-batubara kemungkinan pengaruh juga nanti terhadap likuiditasnya ya teman-teman ini diversifikasi segmen non-batubara ini ya siap mengakuisisi beberapa perusahaan nikel emas dan lain-lain lewat anak usahanya ini semoga ini membuat apa saham United Tractor kedepannya lebih kuara ini nah ini ya kencang lakukan di baris segmen tambang non-batubara tidak tidak merinci berapa anggaran United Tractor yang disiapkan ini coba targetnya ini kalau tidak salah targetnya turun teman-teman teman-teman Alun United Tractor 2024 ini kayaknya turun penjualan alat beratnya turun dari 4.000 ke 3.800 ya jadi kemungkinan nanti pendapatannya juga turun di tahun 2024 jadi ini bisa juga jadi pertimbangan kalau teman-teman mau masuk United Tractor ini tapi kalau teman-teman main dividend investing tidak masalah jadi karena kalau kita lihat historisnya ini cukup menarik ini dividen yang bulan Oktober 701 sementara bulan Oktober sebelumnya sekitar 800 jadi prediksi saya mungkin bulan April itu bisa sekitar 5.000 mungkin coba cek 701 dibagi kali 618 sekitar 5.000 5.300 ini kalau dibagi ini 23% paling tidak 20% sudah sangat worth it banget ini United Tractor ini justru kalau teman-teman main dividend investing ini kalau lihat saham yang bagus sedang turun seperti ini saatnya adalah menambah jumlah lot jadi dengan caratan teman-teman harus punya modal segar lagi jadi kunci dari investasi di saham yang dividennya besar adalah jumlah lot yang selalu ditambah entah dia menambahnya dari hasil dividen atau dia dari dana segar sendiri disuntikannya semakin bertambah jumlah lot maka otomatis dividen yang diperoleh akan semakin besar karena jumlah lot nya juga lebih besar sebagai contoh kalau misalnya kita punya 100 lot dengan menambah modal jadi 200 lot berarti dengan dividen yang sama jumlahnya besarnya misalnya dividennya cuma 800 misalnya kita mendapatkan dua kali lipat karena kita punya lot yang lebih banyak dua kali lipat dan itu akan membuat profit kita akan semakin besar di saham-saham seperti United Tractor ini oke itu dulu teman-teman untuk review saham United Tractor ini mudah-mudahan bermanfaat tetap hati-hati dalam berinvestasi selalu pertimbangkan antara risiko dan profitnya jangan hanya pengen profitnya saja tetapi risikonya tidak diperhatikan jadi jangan juga main saham gorengan yang banyak terjebak disana akhirnya cut loss kalau kita lihat saham-saham gorengan seperti mungkin brand ini sudah turun ini sudah turun ada lagi yang parah STRK ini turun lagi mending teman-teman pilih saham-saham yang jelas bagus oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh